Halo teman-teman Nah ini ada sebuah pertanyaan Bagaimana cara membedakan Satu butanol Dengan dua butanol di laboratorium Nah misalnya teman-teman punya Dua senyawa alkohol Dimana satunya Satu butanol Satunya dua butanol Nah teman-teman harus tahu ya Cara membedakan Yang mana satu butanol Dan yang mana dua butanol Nah bagaimana cara Membedakannya Teman-teman cara membedakannya Bisa dengan mengoksidasi Atau Namanya oksidasi alkohol Dimana disini Bisa diketahui Alkohol itu kan ada Tiga sebenarnya ya Ada alkohol primer, sekunder, dan tersier Nah dari sini Ini ada misalnya Kalau alkohol primer ini Strukturnya seperti ini ya CH2, CH2OH Ini C pada kugus fungsi OH nya Hanya mengikat satu atom C yang lain Nah ini ketika dioksidasi Akan menghasilkan senyawa aldehyde CH3COH Kemudian jika oksidasi terus berlanjut Akan menghasilkan CH3COH Namanya asam karboksilat Nah kemudian Untuk alkohol sekunder Dimana alkohol sekunder itu Bisa digambarkan seperti ini C pada kugus fungsi OH ini Mengikat dua atom C yang lain Ini satu, dua Nah ini jika dioksidasi Akan menghasilkan senyawa keton CH3COCH3 Nah jadi dari sini Ini alkoholnya Satu butanol Kita gambar strukturnya CH3CH2CH2OH Berarti dari sini bisa diketahui Ini alkohol primer ya Karena C pada kugus fungsi OH Hanya mengikat satu atom C yang lain Nah ini ketika dioksidasi Akan menghasilkan butanol Dan jika oksidasi berlanjut Akan menghasilkan asam butanol Nah baik untuk yang CH3CH2CHCH3OH Dua butanol Dimana di sini dua butanol ini adalah Alkohol sekunder Dimana C pada kugus fungsi OH Mika dua atom C yang lain Jadi satu, dua Ketika dioksidasi Akan menghasilkan senyawa Dua butanol CH3CH2COCH3 Seperti itu ya teman-teman Nah jadi dari sini Teman-teman sudah bisa ya Cara membedakan Satu butanol Dengan dua butanol Di laboratorium Baik ya Cukup sekian penjelasan dari kakak Semoga ini bisa membantu Teman-teman semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.